Intro Inilah Jalan Asia Afrika Sentra bisnis dan perkantoran yang tertata apik dalam satu kawasan Intro Di sini pula lah kantor pikiran rakyat berada Di Jalan Asia Afrika nomor 77, Bandung Di salah satu sudut kantor PR Terdapat kantin kecil yang sudah ada sejak era 70-an Kantin yang dikelola Bu Enok dan tiga kerabatnya ini Menyajikan berbagai menu masakan Sunda Bahan makanan yang dibeli dari pasar Kosambi Kemudian diolah dan dimasak menggunakan resep keluarga Untuk kepuasan pelanggan Sebanyak 16 menu Mulai dari ikan hingga tumisan disajikan berbeda setiap harinya Tidak hanya didatangi oleh karyawan PR Kantin ini juga kerap menjadi tempat makan karyawan instansi sekitar Sudah lama mas? Makan di sini mas? Waktu masuk ke sini? Berapa tahun lalu? Sudah dua tahun yang lalu Tapi saya tidak tiap hari sih makan di sini Soalnya saya suka bawa dari rumah Jadi kalau tidak bawa dari rumah makan di sini? Ya Kalau dihitung per minggu berapa kali makan di sini? Mungkin dua sampai tiga kali lah Kalau soalan rasa apa? Rasanya enak juga Berbeda dari rumah makan yang lain Soal pelayanan? Pelayanan bagi mana pelayanan? Pelayanan cukup oke Soalnya bisa delivery ke ruangan Khusus untuk karyawan PR Bu Enok menediakan layanan antar Ya sukanya emang kalau ada dengan lari Selamnya itu paling senang Ya kalau lagi sepi Itu yang di bilang duka Ya ada lah Tiap kan ada yang mingguan Ada yang bulan Ada kadang-kadang ada yang kontan Rata-rata tiap hari Bisa berapa ke teman-teman? Paling rendah ya? Paling rendah itu 10 ribu Ada ada sampai 30 ribu Sampai yang 2 ribu Jadi 25 ribu Sampai 30 ribu Ya 35 ribu Kita ingin makan ya Dari jam 8 sampai jam 10 Enok mengaku Pendapatan dari usahanya ini Mampu mencukupi kebutuhan Empat keluarga pengelola kantin Dengan menu andalan keluarga Enok berharapkan timnya dapat terus melayani pelanggan hingga generasi selanjutnya Terima kasih telah menonton